Ada yang unik, saat polisi satuan lalu lintas menggelar razia kendaraan di depan Mako Polrasabas Palembang, umumnya pengendara lalu lintas yang dinilai melanggar akan langsung diberikan surat tilang. Namun saat razia yang dilakukan pada Sabtu malam, pelanggar diberikan keringanan. Yang tidak ingin ditilang disarankan untuk mau divaksin. Bagi yang malam ini melanggar, silakan Anda manfaatkan kesempatan malam ini. Jika Anda ingin tidak ditilang, silakan secara sukarela. Bagi yang belum diberikan vaksin, Anda memilih untuk diberikan vaksin COVID-19 secara gratis. Suasana di depan Mako Polrasabas Palembang, Jalan Gubernur Haji Bastari Jokabaring pada satu malam mendadak ramai dipenuhi oleh kendaraan. Satu persatu pengendara yang melintas, baik roda dua maupun roda empat, langsung dipantau petugas lalu lintas. Para pelanggar yang menyalahi aturan seperti tidak menggunakan helm, surat kendaraan, dan kenal pebrong diberhentikan petugas dan diarahkan untuk menepi di pinggir jalan. Sejumlah pengendara yang dinilai melakukan pelanggaran diberikan pilihan, mau ditilang atau ikut divaksin. Bagi yang malam ini melanggar, silakan Anda manfaatkan kesempatan malam ini. Jika Anda ingin tidak ditilang, silakan secara sukarela. Bagi yang belum diberikan vaksin, Anda memilih untuk diberikan vaksin COVID-19 secara gratis. Razia dan proses vaksin dilakukan secara terus menerus oleh Polrasabas Palembang untuk penyukseskan program vaksinasi nasional dan gerakan herd immunity. Kasat Lantas Polrasabas Palembang yang memimpin jalannya razia dan vaksin dilakukan untuk mengejar target 70 persen capaian vaksinasi. Gimana rasanya sudah vaksin? Gak sakit ya? Gak seperti yang dibayangkan ya? Kalau misalnya gak ketilang tadi, ya nanti vaksin gak? Belum tentu vaksin. Kategori... Perintah dari Lantas Polrasabas, selain kita melakukan penyelitian di jalan raya, kita juga berupaya untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai kekebalan komunal ataupun herd immunity. Yaitu dalam hal pencapaian target vaksinasi nasional minimal 70 persen. Nah ini, malam ini kami atas arahan pimpinan bagi pelanggar-pelanggar kendaraan bermotor Apelangih Polar Lantas malam hari ini, mereka tidak sepenuhnya diberikan sanksi dengan tilang, namun diberikan pilihan. Ya, jika yang kesakutan belum vaksin, mereka diberikan kesempatan untuk memilih vaksin dan untuk atas pelanggarannya kita hanya berikan dengan sanksi berupa teguran. Dari razia ini, para pengendara yang memilih di tilang ada sebanyak 68 pelanggar, sedangkan yang memilih di vaksin sebanyak 60 pelanggar. Untuk keseluruhan saat ini, Satuan Lalu Lintas Polrasabas sudah menyuntikkan vaksinasi sebanyak 38 ribu lebih dan akan terus dilakukan dalam kondisi apapun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Febrian Syah, PBTV, mengabarkan. Vaksin ke-2? Vaksin ke-2? Pertamanya apa? Vaksinnya cuma di vaksin, bayangin aja semua cari di mana. Jadi, teman-teman, buat yang melewatnya kabari, di mana. skegal semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati! Terima kasih.